Salam bahagia bagi kita semua. Kita akan membahas tentang statistika yang pertama, karena nanti akan ada video yang kedua, ketiga, dan terusnya. Dengan materi diagram, kelas 10 fase E, burkulum, merdeka. Tujuan pembelajaran dan topik. Sebagai tujuan yaitu merepresentasikan data menggunakan tampilan data kelompok yang sesuai. Tabel distribusi frekuensi dan histogram. Topik, tabel distribusi dan histogram. Sekarang kita akan melihat yang pertama dulu, yang mudah dulu adalah tentang diagram lingkaran. Kita akan mengenal beberapa diagram. Yang pertama adalah tentang diagram lingkaran. Coba perhatikan diagram lingkaran seperti ini. Di sini ada data antara hobi dengan anak atau dengan jumlah anak. Membaca 15, melukis 10, olahraga 20, menari 5. Kalau ini di total sama dengan 50 anak. Oke? Maka ketika ini dibuat menjadi diagram lingkaran, itu adalah seperti ini. Kita buat lingkaran seperti ini. Dengan sebagai perhitungannya untuk mencari atau untuk membuatnya adalah, kalau yang membaca, membaca berapa? 15. Berarti 15 dibagi jumlah total anak dikali 100 persen. Itu untuk menentukan berapa persennya. Oke? Di sini didapat dengan 30 persen. Terus untuk mendapatkan suatu bentuk derajat itu adalah 15 dibagi 50 dikali 360. Maka adalah 108 derajat. Maka ini adalah 108 derajat. Ya, ini adalah 108 derajat. Oke? Untuk yang melukis, karena yang melukis adalah 10, maka 10 dibagi 50 dikali 100, maka 20 persen. Dan 10 dibagi 500 dikali 360, maka 72 persen. Ya, ini 72 persen. Maka untuk membuat ini harus memakai busur untuk menentukan berapa derajat yang akan kita buat di sini. Untuk olahraga, berarti olahraga berapa? 20. 20 dibagi 50 kali 100 persen sama dengan 40 persen. Dan 20 dibagi 50 kali 360 sama dengan 104 derajat. Untuk membuat derajatnya. Sementara untuk menari, 5 dibagi 50 dikali 100 persen, maka 10 persen. Dan untuk derajatnya, 5 dibagi 50 dikali 360 sama dengan 36 persen. Ini adalah untuk diagram lingkaran. Dengan perhitungannya seperti ini. Oke? Untuk diagram batang, ya, macam-macam diagram batang seperti ini, ada yang bentuknya adalah seperti ini, tegak maupun mendatar. Coba diperhatikan, dengan diagram ini kita bisa membaca contohnya adalah SD. SD-nya berapa? 30. SMP berapa? 70. SMA-nya adalah ini sekitar berapa? Bisa dikira-kira sama 30. Dengan 55. Terus yang ini D3-nya adalah 20. S1-nya adalah 30 lebih, ya. Ya, sementara untuk S2-nya adalah 20. Kalau dibuat diagram, itu berarti dibalik. Ya, kalau ini tingkat berindikan, maka 30 dikali di sini. Oke ya, dengan jumlah adalah di sini. Itu bisa tegak, bisa mendatar. Oke ya. Sekarang kita akan lihat untuk diagram yang lain. Di diagram yang lain seperti ini, ya. Bagaimana cara membuat ini? Coba perhatikan cara membuat ini. Ya, ini 1. Berarti ini sama dengan 1 di sini. Dari pertama, kedua, ketiga, sampai ke delapan. Dari pertama adalah 5. Kita buat 5 sampai titik 5. Yang harus diperhatikan adalah, untuk intervalnya ini, untuk jaraknya itu harus sama. Kalau ini 5, ya, 5-nya sekian terus. Kalau 1 cm, 1 cm terus. Selisihnya gitu. Tidak boleh. Ada yang 1 cm, 3 cm, dan terusnya. Tetapi harus memiliki jarak yang sama. Sehingga akan kelihatan bahwa dalam itu gram, itu akan memiliki, atau akan bagus kelihatannya. Ini mudah sekali. Tinggal dicocokkan saja. 5 bulan, hari pertama, 5 berarti ini. Hari kedua, 15. Hari ketiga, 10 turun. Ya, ini adalah histogram batang seperti ini. Oke. Untuk berikutnya, itu adalah tentang histogram dan poligon frekuensi. Ya, di sini ada data kelompok seperti ini. Ya, jadi data kelompok itu seperti ini dengan interval tertentu 30-40. Ya, 30-40 itu di mana? Ya, itu di mana? Di sini seperti ini. Coba perhatikan. Nah, sekarang perhatikan cara membuatnya. Ya, di sini ada nilai ujian. Di sini ada frekuensi dan tepi bawah. Oke. Tepi bawah 30,5 itu didapat di dalam, di bawah ini. Ya. Seperti ini. Berarti kalau ini dikurangi berapa? Dikurangi 1,5. Ya, ini berarti dikurangi 1,5. Dikurangi setengah. Ya, maaf. Dikurangi setengah. Itu sama dengan 30,5. Ini juga. Jadi tepi bawah itu sudah dikurangi 0,5. Ya. Kalau ini 90, berarti 90,5. Ini untuk menentukan titik ini. Ya, untuk menentukan titik ini. 30,5. Nah, ini. Jadi, dari sini itu pas 30,5, 40,5, 50,5, dan seterusnya sampai 100,5. Oke. Ini. Ini adalah sebagai untuk membuat batang-batangnya ini. Oke. frekuensinya itu naik ke sini. Jadi, kalau ini 2 ke sini. 3 ke sini. Sementara, bagaimana membuat untuk poligon frekuensi? Itu diambil dari tengah. Ya. Tengah sini. Tengah ini. Jadi, tengah-tengah ini. Tengah-tengah batang. Kita hubungkan saja. Jadi, 2, 3, 5, terus 14, 24, 20, 12, sampai akhir. Oke ya. Ini adalah cara membuat histogram dan poligon frekuensi. Ya. Sudah jelas ya. Kemungkinan nanti yang banyak pertanyaan di sini. Jadi, kalau 30 sampai 40, maka diambil 30,5. Jadi, tepi bawah itu adalah yang paling kecil ini dikurangi 0,5. Jadi, 40 kurangi 0,5 sama dengan 41 kurangi 0,5 berarti 40,5, dan seterusnya. Oke ya. Ini cara membuat histogram dan poligon frekuensi. Oke. Untuk terusnya, coba kalau ada data seperti ini. Ini adalah data tahun 2020. Data sebaran kasus COVID-19 Solo Raya. Seperti ini. Kita punya data seperti ini. Oke. Ya. Bagaimana cara membuat diagramnya? Ya. Jadi, silakan ambil satu data saja yang terkonfirmasi atau sembuh atau meninggal atau aktif untuk dibuat sebagai diagramnya. Oke. Ya. Demikian cara atau macam-macam diagram dan cara membuatnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.